Anak-anak Indonesia Seperti anak-anak udang Jangan tanyakan bapak dan ibu pengadil berada Ia duduk di singgah sana Rumah di awang-awang anganmu Udang dan kepiting sepertimu hanya boleh terengah Di kedalaman lumpur lubang-lubang rumahmu Jadi bulan-bulanan lima ekor naga Jangan tanyakan pedihnya Manakala naga mengibaskan ekornya Jangan ambil goban Tapi Tengoklah Perilaku anak-anak udang dan kepiting Amati di rawa-rawa pesisir Di tepi-tepi sungai Dan gang-gang kumuh Pinggir rel kereta Yang lebih nyata adalah Di terminal Di pabrik-pabrik Di bak-bak sampah Di biru-biru tenaga kerja Di bawah jembatan dan kaki lima Para pengemis meminta-minta Menumpuk di pasar induk Bagai taugi busuk Jangan tanyakan Bapak dan ibu pengadil berada Ia hanyalah bayang-bayang dunia Sebab kau hanyalah udang Hanya kepiting Yang bagai 250 juta rakyat Tercecer di gang-gang sempit Terslip di bawah pantal Sarang BTS Ditekuk tangan mucikari Bahkan tertimbun Di bawah pintu Belakang rumah menteri Yang nyata Ia hanyalah gerombolan Anak-anak udang Yang beranak pinak Hidup dan matinya Di lubang-lubang Yang dijaga naga Ia tak bakal berubah Jadi anak kondak Tapi Lihatlah Anak-anak cucu udang Dan kepiting Kini mulai berani protes Kami menggugat Lubang pintu rumah kami Lubang mulut Lubang hak hidup Lubang hati Lubang nurani kami Telah dimampatkan Oleh naga pemburu Kumala Siapa akan senang Jika hati nurani Dipersoalkan Diam-diam Kita Juga Anak-anak udang Ini menjadi lain Karena Dari tadi Seni musik Bingar-bingar Bingar-bingar Dan tampaknya Saya memaksakan diri Sastra hadir Di tengah para pengusik Karena ini Saya pikir bukan Forum sastra Saya tambah satu lagi Kami bukan Mengkritisi Bukan mengkritisi Perorangan Tetapi Ada beberapa penguasa Yang memang harus Dikritisi Surat kaleng Bagi presiden Seperti tuan-tuan Penguasa Sebelumnya Tentu tuan Tak ingin konyol Di hari tua Apalagi Mati Sia-sia Tuan silahkan Menjadi diri sendiri Aneh sekalipun Terserah tuan Mengawali Mau menyejarah Atau memperkaya Toh tuan Pemimpin negara Silahkan Mumpung tuan Berkuasa Jamuan Dengan menu rendang Mastimika Teh hangat Serasa kilang Minyak milik negara Atau Sok sengketa Pilkada Tuan Tak perlu ragu Apalagi Sok malu Bila perlu Hutan-hutan Dikapling Untuk anak cucu Kalau tuan Kelu Pesan kamar Nusok kambangan Dengan cukong-cukong Dan bandar Bisa nyabu Di negeri ini Bukan rahasia Lagi tuan Jika tuan Tak ikut Ngedan Tukan Bakal sendirian Ini bukan Negeri pedalaman Tuhan harus Menyesuaikan Zaman Hitung-hitung Lebih baik Jadi musam Bertopeng manusia Daripada mati Tak punya Apa-apa Dikutuk Anak cucu Sepanjang Waktu Tapi Selagi Tuhan Masih manusia Membaca Surat Kaleng ini Tuhan Pasti Akan Tertawa Seraya Merobek-robek Tanpa Sisa Karena Tuhan Telah Berjanji Pada Ibu Pertiri Ingin Berbakti Pada Negeri Terima kasih Dua puisi Ini Ada Di Kumpulan Puisi Memo Untuk Presiden Dan Juga Sampai Kepada Kepresidenan Juga KPK Terima kasih Mas Protoseno Dan Mas Diwo Yang memberi kesempatan Saya Salam Satu Diwa